Intro Pasca diadakannya, balapan MotoGP di sirkuit Mandalika beredar narasi bahwa semua barang pembelian pembalap MotoGP kepada penonton akan dilelang kementerian keuangan. Benarkah, merchandise pembalap MotoGP yang diberikan kepada penonton akan dilelang kementerian keuangan? Dari hasil penelusuran kami, faktanya pihak kementerian keuangan telah memberikan klarifikasi terkait isu ini. Staf khusus bidang komunikasi kementerian keuangan Prastowo Justinus meluruskan informasi yang beredar. Ia menegaskan, barang yang akan dilelang Direkturat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan adalah merchandise pemberian pembalap kepada Indonesia Tourism Development Corporation, Mandalika Grand Prix Association, dan Kementerian Keuangan. Di GenKN membeberkan 10 item merchandise yang akan dilelang. Beberapa diantaranya adalah 1 pasang sarung tangan dengan tanda tangan Maverick Vinales, 3 kaos ofisial MotoGP dengan tanda tangan Miguel Oliveira, Mark Marquez, dan Paul Espargaro. Kesimpulannya, klaim bahwa merchandise pembalap MotoGP yang diberikan kepada penonton akan dilelang kementerian keuangan adalah salah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.